This conference will now be recorded. Dalam hari ini kita akan mencari peluang trading dan tentunya diharapkan akan mendapatkan profit yang maksimal. Oke, seperti biasa di awal minggu, di hari Senin, kita harus menyiapkan beberapa persiapan kita dari news berita yang akan mempengaruhi pergeraan market sepanjang minggu ini, terutama di hari ini, di hari Senin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat peluang-peluang, trend market, kemudian isu-isu penting apa yang akan terjadi di minggu ini dan apa pengaruhnya, ini akan kita pelajari semua di acara Morning Market Watch ini. Oke, kita mulai dari mata uang forex. Di sini kita lihat untuk pergeraan market mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Selama dua hari ini mulai membentuk ring sideways. Kemudian disempatan karena kedua adalah faktor stokastik yang sudah mulai over di angka di atas 80 persen, ini tentunya akan memberikan sedikit koreksi kepada market setelah beberapa minggu mengalami kenaikan untuk mata uang euro. Ini disebabkan karena hari Jumat kemarin untuk dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan karena turunnya tingkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Yang kita tahu, berapa minggu yang lalu sempat mengalami penguatan dolar Amerika Serikat disebabkan karena faktor tingginya yel obligasi, ini yang kembali mengalami penurunan atau koreksi setelah cukup tinggi yel obligasi Amerika Serikat. Hari ini diperkirakan untuk mata uang euro ini akan kembali menguat dengan batas support di area 1.1935. Kemudian untuk batas resisten atas di area 1.20.000. Ini ring trading pagi ini yang kita memiliki peluang diperkirakan akan kembali menguat untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat untuk sesi pagi ini. Kemudian kita berpindah kepada mata uang ponseling Inggris. Di sini kita lihat cukup mengalami penguatan untuk mata uang ponseling Inggris, sempat mengalami pelemahan sampai di harga 1.3715, kemudian ditutup di posisi atas. Ini disebabkan karena optimisme pasar terhadap kemajuan vaksinisasi di Inggris, ini cukup kuat. Kemudian untuk dolar Amerika Serikat, ini juga mengalami pelemahan. Sehingga untuk mata uang ponseling ini sangat tinggi untuk peningkenaikannya pada akhir pedagangan hari Jumat sebesar 54 pip. Pagi ini diperkirakan akan melanjutkan penguatannya untuk mata uang ponseling dengan ring trading di area resistance 1.3855, kemudian untuk support bawah ada di area 3790. Ini masih ada peluang sekitar 25 pip untuk mendapatkan kenaikan. Kemudian stokastik juga masih adanya potensi untuk melanjutkan penguatannya dengan mengincar di atas 80 persen untuk stokastiknya. Kemudian kita berpindah kepada mata uang yen Jepang. Ini kita lihat ya, dengan memanfaatkan pelemahan dolar Amerika Serikat karena turunnya tingkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat, yen mampu menguat tipis sebesar 4 tip di level 108.78. Pagi ini ya, ini diperkirakan untuk mata uang yen Jepang akan melanjutkan penguatannya dengan menguji support di area 108.40. Sekarang di area 108.62 ya, ini masih ada peluang sekitar 20 pip untuk mengambil posisi sell. Range trading pagi ini untuk mata uang yen Jepang di area 108.40 sampai di area 109.05. Dan juga diwaspadai ya, ini sudah di bawah 20 persen ya, tapi masih menunjukkan tekanan ke bawah ya, belum ada konfirm untuk adanya pembalikan ya, dari segi teknikal stokastik untuk mata uang yen Jepang. Kita berpindah kepada mata uang Australia atau AUSI. Ya, di sini kita lihat ya, sempat mengalami penguatan untuk mata uang AUSI kemarin, hari Jumat kemarin, disebabkan karena... Maaf ya, ini adanya penurunan ya untuk mata uang AUSI ya, ini sebabkan karena harga komoditi biji pesi ya, dan tembaga yang merupakan produk utama perdagangan Australia. Ini berakhir melemah ya, sebesar 14 pip untuk di penutupan market. Kemudian di sini ada formasi double top untuk secara daily ya, kemudian ditambah lagi adanya cross untuk stokastik di atas 80 persen, ini menunjukkan konfirmasi untuk penurunan ya, untuk mata uang Australia terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan menarjetkan atau menguji support di area 07685 ya. Sekarang di area 7731, ini memiliki peluang cukup banyak ya, sekitar 90 pip ini untuk sesi pagi ini. Kemudian kita berpindah untuk indeks ya. Jadi overall untuk hari ini ya, sementara untuk mata uang yang melawan dolar Amerika Serikat, ini diperkirakan akan menguat ya, ini untuk pagi ini. Kemudian kita berpindah kepada indeks Nike, Jepang. Ya di sini kita lihat ya, kemarin sempat mengalami kenaikan ya. Ini sebenarnya karena ekspetasi kebijakan moneter ya, tetap akomodatif di seluruh dunia ya. Ini peluncuran vaksin COVID-19, ini membantu meredakan kekhawatiran penyebaran virus COVID-19 ya. Kemudian ditambah lagi outlook positif pertumbuhan ekonomi global, ini yang berpeluang untuk menopang indeks Nike. Hari ini diperkirakan akan kembali melanjutkan penguatannya ya, dengan menguji resisten di 29.885. Kemudian kita berpindah kepada indeks Hanseng. Ya indeks Hanseng ini sempat mengalami kembali penguatannya ya, setelah rally selama 5 hari berturut-turut. Ini mengalami penguatan ya, dalam satu minggu terakhir ya, karena tertopang oleh kebijakan moneter akan tetap akomodatif di seluruh dunia ya. Ini ya, sementara peluncuran vaksin COVID-19 ini membantu meredakan kekhawatiran gelombang berbahaya infeksi virus COVID-19 ya. Ini yang membuat untuk aset-aset beresiko, ini mengalami penguatan ya, baik dari indeks Nike maupun indeks Hanseng. Diperkirakan untuk hari ini atau pagi ini akan melanjutkan penguatannya dengan menguji resisten di 29.400. Oke, kemudian kita berpindah kepada komoditi emas ya. Ya, gini kita lihat ya di sini untuk komoditi emas sempat mengalami kembali penguatan untuk hari Jumat kemarin ya. Ini sebabnya karena tentunya tertekannya tingkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat ya, terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian ditambah lagi tensi ya, antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini kembali meningkat. Ini yang membuat untuk komoditi logamulia ini mengalami penguatan ya, dalam dua hari berturut-turut ya. Ini cukup tinggi juga ini untuk kenaikannya ya. Hari ini diperkirakan akan melanjutkan kenaikannya ya, dengan menguji resisten di 17.86. Tapi apabila bertahan di atas level 17.71. Apabila harga berada lebih rendah dari level 17.71, ini diperkirakan akan kembali terjadinya koreksi atau melemah ya, dengan menguji support di 17.67. Untuk hari ini, untuk komoditi emas diperkirakan di antara ring 17.67 sampai di area 17.86. Dan kita lihat di sini ada formasi double top ya, ini di area 17.83. Ini apabila hari ini tidak tertembus untuk 17.83, ini kebukuran akan terjadi koreksi menguji di area 17.60 yang terdekat, kemudian di area 17.30. Demikian untuk analisa teknikal untuk komoditi emas. Kemudian kita berpindah kepada komoditi oil ya. Ini di sini kita, di sini kemarin sempat mengalami penurunan ya. Sebuah karena terbebani oleh aktivitas Riks Amerika Serikat yang dilaporkan mengalami kenaikan. Harga minyak di potensi untuk turun ya, menandasikan level support-nya di area 62.10. Hari ini diperkirakan akan mengalami penurunan untuk komoditi oil dengan rentang waktu di area 62.10 sampai di area 6.385. Demikian untuk ulasan baik dari forex, indeks maupun komoditi. Ini sebagai referensi ibu sekalian atau sobat-sobat trader di manapun anda berada untuk mengambil keputusan ya di dalam melakukan trading hari ini. Oke, kita kemudian berpindah kepada untuk news berita ya. Ini kita lihat apa saja yang akan dirilis hari ini untuk rilis beritanya. Ya, isu-isu penting apa yang lagi juga kita bahas ya di bulan April ini, yaitu perkembangan COVID-19 dan paket dari bantuan dari Amerika Serikat terhadap COVID-19. Kemudian ada berita dari Bank Kain Leda. Ini dimulai pukul 6.50 ya dari negara Jepang ya yang akan merilis adanya trade balance ya. Apabila dirilis lebih baik dari perkiraan, ini akan memberikan penguatan kepada mata uang dolar yen. Ini ada dua berita dan disusul pukul 11.30. Ini ada laporan industrial production. Kemudian pukul 15.00 ya, ini ada laporan Karenakon ya bulan Februari di Uni Eropa ya. Apabila dilaporkan lebih bagus dari perkiraan ya, ini akan memberikan penguatan untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, kemudian demikian ya, ada tiga berita yang kita perhatikan ya, yaitu ada negara dari negara Jepang, kemudian dari negara Uni Eropa ya. Jadi ada tiga berita yang bisa kita manfaatkan untuk hari ini ya. Oke, kemudian kita akan melihat ya, peluang-peluang apa saja yang bisa kita dapat untuk pagi ini melalui signal trading ya. Semoga bisa dimanfaatkan pada sobat-sobat trader dimanapun Anda berada. Ya, dimulai dari komoditi emas ya, ini ada signal pagi ini untuk mengambil posisi beli ya, ini dengan harga di area 1776 ya. Ya, ini di area sekarang di 1778 ya, ini kita bisa coba ambil ya di sini. Ya, kemudian kita akan memasang take profit di area 1784. Kemudian stop loss di 1766 ya. Oke, kemudian ini ada signal dari mata uang ausi ya. Ya, di sini ada signal dari MIFX ya, untuk mengambil posisi beli ya, ini di 7704. Sekarang di area 7729 ya, dengan take profit di 7715. Ini sudah terlampaui ya, targetnya untuk signal ya. Oke, kita akan mencari peluang yang lain ya, ini kita lihat mencari peluang yang lain untuk mata uang euro. Oke, kita akan coba ambil posisi sell ya, untuk mata uang euro. Oke, kemudian kita lihat untuk mata uang poster link. Oke, kita lihat belum ada peluang ya, untuk mata uang poster link. Kemudian untuk indeks hanseng, kita lihat apakah ada peluang di sini. Oke, Oke, belum ada peluang ya, untuk indeks. Ya, demikian untuk pagi ini ya, ada dua peluang ya, yaitu dari komoditi emas, ini mengambil posisi beli, yang kita dapat dari signal MIFX, kemudian mata uang euro terhadap dolar, ini juga mendapatkan sinyal untuk mengambil posisi jual ya. Mungkin ada pertanyaan di sini, silakan. Mungkin Pak Teddy, mungkin apakah ada posisi ya, untuk komoditi emas ya, ini Pak Teddy ini, trade untuk komoditi emas ini ya. Apakah ada posisi atau sudah clear posisi ini, Pak Teddy? Terima kasih. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, saya akan membacakan review ya, untuk rangkuman untuk hari ini, Senin 19 April 2021, di acara Morning Market Boss pagi ini. Pada pekan keempat ini, fokus pasar masih tertuju pada optimisme pasar terhadap ekonomi Amerika Serikat, yang didukung oleh paket stimulus fiskal, dan kemajuan vaksinisasi di Amerika Serikat. Selain ini, investor juga akan mengamati keputusan suku-suku bunga bank-bank sentral, seperti Bank of Canada, ICB, Europe Central Bank, dan data manufaktur negara-negara kawasan euro. Selain pagi, pukul 6.50 dan 11.30, waktu Indonesia Barat, untuk mata uang USD-JPY, akan berpeluang mendapat mover dari data neraca perdagangan, dan data revisi produksi industri Jepang, untuk periode Maret. Surplusnya negara neraca dagang dan membaiknya industri di Jepang, ini berpeluang memicu permintaan terhadap yen Jepang, dan ini akan berpeluang memicu penurutan untuk dolar-yen. Kemudian sore hari, pukul 15.30 akan dirilis euro-dolar, ini berpeluang mendapat penggerak dari data neraca transaksi zona euro untuk periode Februari. Bila data ini menunjukkan angka aktual yang lebih baik dari perkiraan, maka euro-USD berpeluang untuk menguat. Jadi untuk hari ini ada dua berita, yang pertama adalah dari negara Jepang, kemudian di sore hari, pukul 15.30 ada berita dari mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Semoga bisa dimanfaatkan bagi rekan-rekan trader di manapun Anda berada untuk hari ini, Senin, sehingga bisa menghasilkan profitnya seperti cuaca hari ini yang cerah. Demikian juga saya harapkan profit teman-teman trader di manapun Anda berada juga secerah cuaca pagi ini. Oke, demikian saya, Soni Dunegraha, mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di acara Morning Market Board sini. Saya harapkan bisa memaksimalkan peluang untuk hari ini sehingga bisa menghasilkan profit yang maksimal pula tentunya. Terima kasih banyak, sampai ketemu kembali besok di acara dan waktu yang sama. Selamat pagi, sukses untuk kita semua. Terima kasih. 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 Terima kasih.